Intro Soal ini membahas mengenai jenis-jenis antibody dan fungsi-fungsinya Jadi kalian harus tahu ada 5 jenis antibody Dan kalian juga harus tahu masing-masing karakteristik Jadi antibody jenis ini berperan dalam apa dan lain sebagainya Nah yang harus kalian lakukan adalah memilih pernyataan yang benar tentang antibody dan fungsinya Jadi disini saya akan langsung saja membahas 5 pilihan yang ada Dan dari situ kalian juga akan langsung tahu jenis ini berfungsi untuk apa Jenis-jenis ini berfungsi untuk apa nanti akan tahu dari penjelasannya Nah kita mulai dari pernyataan yang pertama Disitu tertulis bahwa air mata dan keringat mengandung IgG Nah penting untuk diperhatikan bahwa air mata dan keringat memang terlibat dalam sistem pertahanan Tapi bukan karena mereka mengandung antibody Jadi untuk air mata dan keringat ini Untuk air mata mengandung enzim lisosim Sehingga bisa mencerna bakteri Sedangkan untuk keringat menciptakan suasana asam Kalian bisa pelajari ini lebih dalam di jenis-jenis mekanisme pertahanan tubuh Jadi air mata untuk apa, keringat untuk apa, nanti ada lagi asam lambung untuk apa Tapi bukan mengandung antibody Jadi yang ini bukan pilihan jawaban yang tepat Kemudian di pilihan B, antibody yang ada di dalam darah IgG dan IgA Ini kurang tepat karena sebenarnya yang ada di dalam darah itu semua jenis antibody Jadi tidak terbatas IgG dan IgA saja yang ada di dalam darah Tapi mereka semua bisa bersirkulasi di dalam darah Sehingga pernyataan B ini juga kurang tepat Kemudian pilihan C, antibody IgG diproduksi pada respon primer Ini kurang tepat karena IgG diproduksi pada respon kekebalan yang sekunder Jadi itu fungsinya IgG, dia berperan dalam respon kekebalan sekunder Kemudian untuk yang berperan dalam respon kekebalan primer Sekunder seharusnya adalah IgM Jadi jenis IgM ini yang diproduksi dalam jumlah besar pada respon kekebalan primer Kegebalan primer ini paparan pertama Jadi paparan pertama dari patogen Sedangkan yang sekunder merupakan paparan yang kedua dari patogen yang sama Itu perbedaannya Kemudian D, antibody IgE berperan dalam pelepasan histamin pada reaksi alergi Ini adalah pernyataan yang benar Karena memang itulah fungsi dari IgE IgE ini secara khusus adalah antibody yang akan berperan pada reaksi alergi Dengan cara melepaskan histamin Nanti dari pelepasan histamin inilah akan muncul reaksi-reaksi alergi Entah itu ruam kemerahan, pusing, dan lain sebagainya Kemudian pernyataan D juga bukan pernyataan yang tepat Antibodi IgD dapat menjaga kematian pada bayi Akibat infeksi saluran pencernaan IgD ini adalah antibody yang ditemui pada permukaan sel B Jadi dia lebih berfungsi sebagai reseptor Sedangkan yang berperan untuk mencegah kematian bayi Karena infeksi saluran pencernaan adalah IgA IgA adalah antibody yang bisa ditemukan pada ASI Jadi ini yang memberi pertahanan pertama pada bayi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya